Halo teman-teman, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi disini Dan ini adalah game The Legend of Neverland Hills Yang mainkan dengan menggunakan Samsung A50 Untuk grafiknya masih medium Tapi akan kita coba naikkan ke high Tanpa menaikkan antilasi hingga ke-4 Karena buat melek Ternyata tidak sanggup ya Terasa lebih ngelek Jadi kita kembali ke medium Selanjutnya kita akan coba Geme ini di beberapa tempat lain tapi sebelum itu kita harus memindahkan aplikasinya secara manual karena saya cuma satu yang mendapatkan cibiti untuk game ini jadi kita langsung aja ke A50 nya seperti biasa kita membuka file manager dan sini saya pakai IS menjelajah ya kita menyimpan internal baru Android masukkan ke data baru kita cari data gamenya ini baru kita kompres saja kedua file ini oh iya data depannya boleh juga sih dikompres langsung tapi kadang-kadang error nggak terbaca jadi lebih baik kedua data ini yang diambil aja untuk aplikasinya sendiri bisa kita backup melalui aplikasi backup disini saya gunakan IS menjelajah aja untuk backupnya ya dan yang berhasil baru kita ambil dan kita masukkan ke dalam satu test disk atau kirim via Bluetooth atau Wifi ke HDP lainnya disini saya menggunakan USB OTG untuk memindahkan file-nya oke kita buka file-nya kemudian kita cari file-nya tadi saya simpan di rank form oke selanjutnya kita buka dari HP-nya langsung biar lebih enak ya oke selanjutnya kita buka jrship kita install dulu gamenya selanjutnya kita extract yang kita jrship tadi ini kenapa jrship supaya waktu transfernya atau apanya apa namanya pindahkannya nggak error dan kalau data gitu aja kita pindahkan akan memakan waktu lebih lama ya daripada kita jrship baru kita masuk kenapa tapi sama aja sih nunggunya waktu nunggu ngejip sama bikin apa jadi sama juga panahnya waktu nunggu jrship sama transfer jadi sama sih eh datanya lebih aman nunggu jrship dan waktu nunggu jrship aja langsung sudah selesai digit kita keluar dulu kemudian buka apk yang yang kita install tadi saya buka gini ya ini udah tentu sampai dia minta download kita download dikit berkeluarkan langsung tutupi semuanya ada yang dikit lagi jrship kemudian kita buka yang kita extract tadi kita tandai file dan charge kita cut pindahkan ke Android data mencari file gamenya ya beberapa devis yang saya coba langsung pindahkan file besarnya file datanya itu langsung kayak mana ya dia error enggak kebaca atau di double tikat sama apk nya jadi lebih bagus yang kita timpa itu file dan file sama cek ceknya aja oke kira skip aja langsung kita buka aplikasinya oke sekarang waktunya kita coba aja ya untuk yang lumayan juga belum bisa ya kecuali kamu dapat cbt-nya meskipun datanya dan aplikasinya bisa kamu pindahkan di devis lain kayak gini jadi bersabarlah untuk devis ini sendiri kita mesti gunakan grafik dengan rata kiri dan semua seperti ini ya walaupun dimana cukup ancor dan bisa dilihat sendiri selamat menikmati 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 untuk devis yang ini kita coba dulu boleh terus gambarnya kita naikkan rata-rata kanan semua selamat menikmati ternyata lancar jaya jadi ini game termasuk ringan cuma pake hape kayak gini aja yang udah lama ya tahun 2016 kok gak salah ini hape tapi lancar banget mainnya oke kita coba aja langsung reta kanan karena divisi ini ini antutunya di atas divisi yang tadi ternyata delay parah dan patah-patah juga grafiknya gerakannya juga sepertinya gak bisa kita turuni dulu resolusinya mungkin ya mungkin karena layarnya yang FHD membuat grafiknya jauh lebih berat daripada yang tadi yang cuma HD yang di rata tengah ya seperti kamu lihat lah yang ini pasti jauh lebih tinggi ya yang 636 gitu nah tutunya aja ada 100.000 lebih bisa gak bisa juga mengangkat ke mid ya tapi ini gak yakin sih ternyata delay parah mungkin mungkin karena OS nya sendiri ya dari semalam saya coba di OS ini memang kurang enak di mainin untuk nge-game cuma tampilannya aja lebih mantep gitu OS nya sementara untuk nge-game kayaknya gak rekomen banget tapi kalau kita tarik ke normal dan ngilangkan grafik yang kali 4 anti-lacing nya untuk grafik height nya dia jahilannya lancar aja yang ini saya yakin bisa rata kanan yang stabil ya apalagi kostumnya cukup enak memang untuk nge-game selamat menikmati ada sedikit frame ya entah kita kena pukul atau apa mengeluarkan skill tapi gak terlalu masalah dan masih enak di rata kanan untuk pake debis ini ini adalah debis yang terakhir yang bisa saya coba dan saya yakin ini bisa rata kanan makanya saya rekam langsung dari HP nya aja biar lebih enak ngeliatnya demikianlah hasil dari test game ini kesimpulannya untuk memainkan game ini kamu perlu Android OS 8 ke atas dan RAM 2GB 3GB aja cukup jadi game ini cukup ramah buat HP Gentang dan terima kasih yang udah menyaksikan sampai detik ini saya ucapkan semua tinggal BYE 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 RENTON FOR START RENTON FOR START